Gini, lebih baik kau buka warung Warung soto kek Warung rawon Warung bakso Atau warung koyang lidah Atau apa, begitu Eh, hitung-hitung juga kau dapat keuntungan Katanya orang ini, betul juga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kesempatan yang sangat berbahagia Ini kita akan membimang sebuah video Dimana dalam video tersebut Habib Alwi Al-Habji Memberi nasihat kepada para pembenci Haul Solo Lantas bagaimana nasihat beliau? Langsung saja kita simak videonya Itu pernah ada satu orang di kota Solo itu Ada satu orang di kota Solo itu Gak suka dengan maulid Gak suka sama maulid, gak suka sama haul Haul, maulid itu haul Maulid kan setiap tahun ada haul Ada haul, setiap tahun tanggal 20 Rabiul Akhir itu ada haul Habib Ali Habji Tetangganya, tetangganya Habib Anis itu Mengatakan sama beliau Anis, ngomongnya Anis Gak pakai hormat ya Anis, padahal hebat ini seorang tua Awal tuh mukanya bersedih-sedih Putih, kayak Habib Muhammad Putih, murah senyum Panggilannya The Smiling Habib Habib yang murah Murah senyum Sama orang tuh senyum Habib Masya Allah Senyum Warang pas dia duduk itu ketukur semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah makan? Sudah, Beb Sudah punya teh, ada teh gak sana? Ada, Beb Sudah minum kopi? Sudah, Beb Disapa satu-satu Disapa sama Habib Akhlak, Beb itu Alim Waliyullah Akhlak Ini ulama salah Ini pernah satu kali waktu Datang orang sama beliau Mengatakan, Beb Buat apa bikin acara hal? Hal itu kan gak ada tuntunannya Zamannya Nabi Kenapa dibikin acara hal? Buat apa hal? Bubarkan hal ini, Beb Kata hebat ini Aduh, ini orang Ya Allah Kalau mau dikasih dalil Masuk kuping kanan Kalau kuping kiri gak masuk ini Ini orang gak bisa terima ini Mau dikasih apapun Hatta seribu dalil Sekalipun Diterangkan Gak bisa terima Namanya sudah benci kok Sudah benci Kata hebat ini Seminggu lagi hal Seminggu lagi apa? Seminggu lagi sudah hal solo Waktu itu Akhirnya Ikhwan dan akhwat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anaknya siapa ini? Mucramah rupanya Ya Subhanallah Katanya Habib Anies gini Gini Ya akhi Ya akhi Sudaraku gini Besok ini seminggu lagi hal Yang datang banyak Dari mana-mana datang Dari mancanegara Dari Indonesia saja Nusantara ini Buatang semua nanti Dari Palembang Dari Sulawesi Dari Manukwari Dari Irianjaya Dari Ambon Dari Bali Dari mana-mana Dari Sumatera Semua datang ke tempat ini Belum lagi nanti Dari mancanegara Dari Malaysia Singapura Dari Havramut Dari Britania Dari Belanda Dari Amsterdam Dari Inggris Dari mana itu Mekah Dari Madinah Semua bakal datang ke sini Banyak tamunya Maksud saya Maksud saya usir Maksud saya usir Maksud saya usir Maksud saya usir tamunya Maksud saya usir Maksud saya usir Maksud saya usir tamunya Bapak Begitu Lebih baik kau menjamu Tamu saya Eh hitung-hitung Juga kau dapat keuntungan Katanya orang ini Betul juga ini Begitu Hei Padis gak pake jari Pakainya jari Otaknya dia Kata Hei Padis Ini buka warung saja Lebih bagus itu buat kau Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gak perlu Tetap bantang Walaupun hatinya Betul juga Akhirnya dia Akhirnya buka warung Kelihatan tamu yang banyak Bis-bisan yang datang Ada yang baca Ya Nabi Assalamualaikum Turun tuh semua Dia buka warung Warung soto Warung soto Ayam kampung Ayam kampung Ayo Soto Soto Akhirnya badang gerombol Disitu Makan Itu hari pertama Habis Soto nya Buka hari kedua Rawon Rawon pedes Rawon ngoling Masya Allah Nekmatnya bukan main Habis Sakmankoknya Mekut habis Pecah Hari ketiga Bakso Ya Ada bakso urat Ada bakso blunder Ada bakso yang namanya Bom Ada bakso Beranak Macem-macem Bakso nya Istriya pinter bikin bakso Habis Bakso nya Subhanallah Hari keempat Selesai haul Dia datang sama Habib Anis Ini waktu Dia datang sama Habib Anis Dia ngomongnya Habib Nah kemarin Anis Ini sekarang Habib Saya mau matur Ada apa Bu Kalau bikin haul itu Jangan setahun sekali Bikin no haul itu Kalau bisa setahun Tiga kali lah Minimal gitu Kenapa Keuntungannya Beb Lima kali lipat Saya Luar biasa Besok saya mau umrah Sama istri saya Sama anak-anak saya Insya Allah Doakan ya Kata Habib Anis Jangan lupa Ziarah Nabi juga Kau utamakan Setelah kau umrah Ziarah Nabi ke Madinah Terima kasih Sama Nabi yang Najari kau umrah Manlam yashkurinnah Salam yashkurinnah Jadi semua itu Ditampilkan Itu tidak dengan Otot-ototan Tidak dengan Debat dan bergebat Tidak dengan Tuding dan menuding Tapi diberikan Ya lihat Sadar orang ini Sedikit demi sedikit Tiasuh Ya lewat dengan Pemahamannya dia Ajak manusia itu Bicara Menurut akalnya Kalau mau dikasih Dalil Seribu di alil Dibantah Seorang ini Suhaif Tidak suhaif Maudu Cuman kacau Cuman keluar Jeplak Jeplak Mauda Maudu Padahal Tidak ngerti Maudu itu apa Baif itu apa Hasanah itu apa Suhaif itu apa Ahad itu apa Mutawatir itu apa Tidak paham dia Ya karena itu Lihat orang-orang Bada zaman dahulu Ini namanya salaf Ulama salaf itu Kayak begini Gak pernah Nyalahkan orang Lihat Ya ada Salahnya orang Itu mesti ada Tapi tidak Dengan Dengan mengkafirkan Tidak dengan Membedahkan Tapi dengan Menuntun tangannya Dikasih tahu Nah sahabanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin cukup sekian videonya Semoga bermanfaat dan berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh